Intro Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Baik. Pada kesempatan pertama ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan hal-hal di pembelajaran kita nantinya. Oke. Mohon responnya, apakah audionya terlalu besar atau bagaimana? Bagus, Jipo. Latar audionya bagus ya. Baik. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa di tahun pelajaran 2020-2021 ini, Saya diberi tugas diamanahi untuk mendampingi siswa kelas 9E dan 9F selama satu tahun pelajaran untuk mengasuh mata pelajaran matematika. Baik. Pada masa pandemi COVID-19 ini, Keputusan yang diambil oleh sekolah adalah kita melakukan pembelajaran di awal tahun pembelajaran 2020-2021, Itu dengan mode daring. Jadi pembelajaran daring. Data terakhir, Data terakhir di Kabupaten Leluhu Timur, Khususnya di Kecamatan Nuha, Per minggu 12 Juli 2020 pukul 17.00, Itu kalau kita lihat di Kecamatan Nuha, Ada 252 yang positif COVID-19, 166 sudah sembuh, Dan yang masih di Rarot ada 86. Kemudian yang masuk dalam kategori pasien dalam pengawasan PDP, Ada 8 orang, Dan sudah sembuh juga 8 orang. Sementara yang orang dalam pemantauan ODP itu ada 121 orang, Dan yang sembuh ada 102 orang. Itu artinya ada 19. Ada 19.000 yang masih dalam pemantauan. Berikutnya orang tanpa gejala. Ini banyak, 375. Kemudian yang sudah selesai pemantauan ada 310. Itu artinya masih ada 65 dalam proses pemantauan. Hal ini menempatkan Kecamatan Kita, Kecamatan Kita berada pada zona ini. Sehingga pembelajaran yang ditempu adalah pembelajaran daring. Seperti itu, Ananda sekalian. Berikutnya, Skenario pembelajaran yang akan dilakukan di pembelajaran matematika adalah Pembelajaran asinkron. Asinkron itu artinya, Kita tidak face to face, Tidak melakukan pembelajaran langsung seperti yang terjadi pada saat ini. Asinkronnya itu bisa melalui classroom, Dan ini yang utama. Kemudian berikutnya, Melalui Youtube, Dan melalui Whatsapp. Ini tiga, Tiga fasilitas ini yang akan kita gunakan sebaik mungkin di pembelajaran asinkron. Berikutnya, Berikutnya pembelajaran asinkron. Di pembelajaran asinkron, Ini bisa berupa pertemuan virtual seperti saat ini melalui Meet, Youtube, dan Teams. Hal-hal apa saja yang akan dinilai, Sebenarnya tidak berubah atau sama sekali tidak ada perubahan pada Sistem penilaian yang diberlakukan di sekolah Melalui pembelajaran daring ataupun pembelajaran luring. Tiga aspek ini tetap, Yaitu sikap melalui pengamatan. Pengamatan itu dapat kita lihat pada interaksi saat menggunakan media-media yang disebutkan tadi. Jadi menggunakan media classroom, Youtube, dan Whatsapp. Karena ini yang bisa terpantau oleh guru, Maka melalui pengamatan dari sini, Melalui interaksi kalian di Google Classroom, di Whatsapp, di Youtube, Itu akan terlihat bagaimana disiplin kalian, Bagaimana tanggung jawab kalian, Bagaimana Kalian mengelola tugas-tugas yang diberikan sehingga dapat mengumpulkan tepat waktu. Itu masuk dalam kategori pemantauan atau pengamatan sikap. Berikutnya, Untuk aspek pengetahuan. Untuk aspek pengetahuan, Anda sekalian sudah paham, Ada tugas dan ulangan. Tugas dan ulangan ini yang akan menjadi komponen nilai harian. Setelah itu, Komponen tugas dan ulangan setelah diformulasikan, Ini menempati proporsi 70%. 70%. Jadi, kalau misalnya kamu dapat nilai tugas 100, Ulangan 100, Berarti kamu sudah dapat 70. Walaupun PTS dan PASnya dapat 0. Jadi, pengetahuan ini, Pengetahuan ini terdiri atas 3 bagian. Nilai harian merupakan komposisi dari tugas dan ulangan. Kemudian ada penilaian tengah semester, Dan ada penilaian akhir semester. Komposisinya adalah 70%. 20% dan 10%. Kemudian yang ketiga, Keterampilan. Ini menggunakan proyek. Jadi, setiap kompetensi dasar, Setiap materi pokok, Itu akan ada proyek-proyek yang diberikan, Dan diupayakan. Itu tidak menyebabkan anda sekalian keluar dari rumah. Tapi tetap berada di dalam rumah. Seperti itu. Itu untuk penilaian. Berikutnya, Berkaitan dengan 3 penilaian itu, Kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran matematika, Tahun pelajaran 2020-2021 adalah 70. Jadi, KKM kita adalah 70. Saya kira ini sudah sangat bagus sekali. Berikutnya, Kompetensi dasar. Yang pertama, Kita akan membahas Tentang bilangan berpangkat Dan bentuk akar. Jadi, Bilangan berpangkat dan bentuk akar. Setelah itu, Ada Persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Kemudian, Berdasarkan silabus, Kita akan, Ini, Fungsi kuadrat. Ini persamaan kuadrat yang 32, Kemudian 33 itu, Fungsi kuadrat. Selanjutnya, Ada Grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat. Setelah itu, Ini transformasi. Transformasi. Kemudian dilanjutkan nanti dengan Kesebangunan dan kekongruenan. Dan yang terakhir, Ada Bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung. Setelah Dilihat tadi kompetensi dasarnya, Maka Materi pokoknya Materi pokoknya itu ada 6. Dan Disusun Tidak seperti pada Kompetensi dasar Yang dibahas sebelumnya. Tapi diupayakan Dimulai dari Bilangan berpangkat. Dan bentuk akar. Kemudian Bangun ruang sisi lengkung. Kemudian yang ketiga, Kesebangunan dan Kekongruenan. Ini diupayakan Supaya di semester 1 ini Bisa selesai sampai Transformasi. Transformasi. Sehingga di semester 2, Di semester 2, di semester genap, Materi pokok yang kelima dan ke enam itu bisa dikejar. Persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Ya, seperti itu untuk materi pokok. Ini silakan nanti Masuk pada sesi tanya jawab. Tapi Saya mengingatkan kembali berkaitan dengan tata tertib yang ada di kelas adalah tata tertib yang sebagaimana disebutkan dalam Student Conduct Management. Silakan foto profil, foto profil kalian pada akun Gmail kalian itu menggunakan foto setengah badan dengan latar belakang warna biru mengenakan baju putih biru dan berdasih. Itu yang menjadi penekanan. Seperti itu. Itu pengantar sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita. Saya persilahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan sebelum lanjut. Sekarang kita sudah ada 62 orang. Berarti ada Ada satu orang yang belum hadir. Oke, silakan Berkomentar. Mungkin ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi. Saya tunggu beberapa Menit. Saya berhenti Mempresentasikan dulu. Ayo Ada yang mau bertanya? Boleh Mengaktifkan mic-nya Atau boleh mengetikan pertanyaannya di Room Chat Bagi anda yang belum mengisi daftar hadir silakan mengisi Link presensi yang sudah dibagikan di Room Chat Saya cek dulu ada Sudah ada berapa siswa yang mengisi daftar hadir Sampai saat ini yang mengisi daftar hadir Ini sampai Ini baru 51 orang yang mengisi daftar hadir Yang pertama mengisi daftar hadir ini adalah Nufazahra Yang terakhir mengisi daftar hadir adalah Raindra Bagi anda sekalian yang belum mengisi daftar hadir Silakan Linknya ada di Room Chat Atau mungkin sudah tidak terlihat Saya Saya kirim lagi ya Link daftar hadirnya Ya silakan Silakan mengisi daftar hadir Oke Ada yang perlu dikonfirmasi dari pemaparan saya Berkaitan dengan Berkaitan dengan penjelasan umum Pembelajaran di awal tahun 2020-2021 Silakan Belum ada respon Baik Kalau belum ada respon Maka Kita masuk pada Bagian kedua Bagian kedua tentang Bilangan berpangkat Dan bentuk akar Belum ada yang mau bertanya Semoga ada yang mau bertanya Kita Kita ke Masuk ke pembelajaran Ya Kalau seperti itu Kita mulai dengan Bilangan berpangkat Selamat menikmati Baik Nanda sekalian Kita akan Membahas Tentang Bilangan berpangkat Dan bentuk akar Berkaitan dengan Dengan hal itu Maka Kompetensi dasarnya Adalah Kompetensi dasarnya Adalah Menjelaskan Dan melakukan operasi Bilangan berpangkat Bilangan rasional Dan bentuk akar Serta Sifat-sifatnya Sebelum lanjut Ke situ Saya akan Meminta Respon kalian Saya akan meminta Respon kalian Berkaitan dengan Hal ini Dengan bilangan berpangkat Dan bentuk akar Minta Tolong untuk Merespon ya Untuk Meresponnya Saya akan Mengirimkan Saya akan Mengirimkan Ini Jambornya Jambornya Dan bentuk oke kemudian yang kedua Anda cari jarak atau jarak bumi jarak dari 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 bumi jari-jari bumi simpan setelah itu saya minta diameter dari planet matahari simpan oh tiga ya tiga simpan kemudian saya minta kalian untuk mencari galaksi bimafakti simpan nah sebenarnya ada empat ya ada empat yang saya minta kalian cari cari ukuran dari virus COVID-19 cari jari-jari bumi cari diameter dari planet matahari kemudian cari diameter galaksi bimafakti nah tools apa yang kalian gunakan silahkan ya gunakan Google Scholar atau Google atau Google atau pokoknya search engine untuk mencari keempatnya ini dan respon ini di di sini juga respon caranya adalah Anda boleh menggunakan sticky sticky note ini tapi tuliskan namanya ya nama tuliskan namanya kemudian jawaban nomor 1 nya apa nomor 2 nya apa nomor 3 nya apa ya seperti itu atau boleh langsung menuliskan di sini boleh langsung menuliskan di sini misalnya nomor 1 nama misalnya tapi ini ya butuh perjuangan ada yang misalnya jawaban nomor 1 nomor 1 nomor 1 ya tiga berapa dan seterusnya gitu yang nanti bisa dihapus nah bagaimana kalau sudah pull ini Pak Guru bagaimana kalau sudah pull Anda boleh pindah ke halaman berikutnya halaman 2 ini hanya mampu menampung sampai halaman 20 jadi mohon untuk meresponnya di sini nah bagaimana caranya kalian bisa merespon mengisinya caranya adalah kalian mengisinya di link yang akan nanti saya bagikan di room oke dapatkan link yang bisa dibagi bagikan kepada orang lain dan group ini saya setting dulu oke dapatkan link ini ubah ubah ke pengakses dapat edit kemudian ini siapa saja yang memiliki link nah salin link selesai nah coba kalian isi di oke saya kirim nah mohon untuk mengisi respon merespon empat pertanyaan saya melalui link yang saya sudah bagikan di room chat saya tunggu paling lama 5 menit ya paling lama 5 menit saya tunggu untuk melihat respon kalian ya disilahkan anda sekalian untuk merespon pertanyaan saya dan silahkan isi melalui jam board nya saya akan pantau melalui sini ya ini sudah pada masuk ya silahkan ini sudah ada banyak yang masuk silahkan jadi silahkan cari di Google 4 pertanyaan ini jadi ada berapa ukurannya virus COVID-19 kemudian cari jari-jari bumi setelah itu cari diameter diameter dari planet matahari kemudian cari diameter galaksi dimasakti ini sudah ada Nufazahra silahkan lanjutkan ingat jangan saling bertumpuk ya jangan saling bertumpuk silahkan diatur komposisinya dimana lumba-lumba anonim berpergabung oke silahkan nanti saya lihat perkembangannya di sini terima kasih 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 ya saran kalau mau menggunakan menggunakan jamboard ini sebaiknya gunakan sticky note yang ada di sini sticky note yang ada di sini supaya bisa ter menulis dengan baik kalau menggunakan pen ya biasanya kalau belum ter belum sering menggunakan itu masih ragu-ragu Ini sudah ada pertanyaan masuk. Jari-jari bumi kurang lebih 6.371 km. Silakan dilanjutkan. Terima kasih. 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 terima kasih.